Mereka menghormati dan mencintai keluarga Nabi Dan juga serta dengan itu juga mencintai dan menghargai sahabat-sahabat yang lain Sama-sama kita hargai Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kepada Fatima Juga kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Usman Dan sahabat-sahabat yang lain Dan Allah memelihara lidah mereka ahlu sunnah Dari ngomong gak baik Mencela salah seorang diantara sahabat-sahabat yang manapun Kecuali dengan memuji dan menganggap baik kepada mereka semuanya Ini tulisan dari Imam Ghazali dalam kitab ini Ini buat saya penting ini untuk diketahui oleh kita Sehingga kita jangan pusing melihat keadaan di kanan-kiri ini Kenapa umat Islam ini mempunyai pendirian yang berlain-lain Saya terus terang selalu mensinyalir hal ini Kenapa terhadap Pancasila umat Islam ini mempunyai sikap yang berlain-lain Nanti akan saya uraikan insyaallah pada pengajian yang akan datang Tapi saya memang sengaja mengajak sampean Mari sedikit mendasar kita melihat Dimana sumbernya, dimana letaknya Dari mana asal mulanya Nah asal mulanya Justru sinyal lemen dari Rasulullah sendiri Dimana Nabi mengatakan Besok umatku akan menjadi pecah Menjadi berapa tadi 73 golongan Sabda ini Ada dua yang perlu dicatat Pertama Bahwa Nabi menyebut Umati Sataftariku Umati umatku Artinya masih dianggap umatku Jelas ini ya Jadi 73 itu Umati Umat saya Jadi masih diakui oleh Nabi sebagai pengikutku Cuma yang selamat satu Yang gak usah mampir Nang merokok Gitu loh Tapi yang lain Kalau memang mereka itu beriman tetap Sampai akhir Hayatnya Ya masuk sorga Cuma liwat Mampir nang merokok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Allah Khalidina Fihah Khalidin itu kekal Selama-lamanya Jadi Kalau boleh saya gambarkan Ini sorga Ini neraka Orang itu Asal punya iman Syahadat Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai rasul Ini dibagi dua Ada Yang karena Dusonnya Ruterake Gitu loh Ya sing Salatnya Orang temenan Upa mani Ini Ya weh Sing pasani sing Guru Tutup gendang Apa Gendang Ya cuma Kawitani Biburini Tau Upa mani Upa mani Atau Ya Weh Sekap Sines Bayang Ngepasani Kerja katis Yang rocak rasa-rasul Padahal Usaha besar Namanya Lo iki Nekis mati Dia Kok dusanya Orang disepuro Karo Allah Ya melebus warga Ini mampir Fisik Ini neraka Bidang taut Mbo telung atus Gitu loh Mbo bilang atus Mana Gitu Terserah Kepada Kesalahannya Tapi nanti Kalau sudah habis Menjalani hukuman Akhirnya Dintas Melebu Suara Asal iman Iman Tapi Nek uang Kita Iman Nggak perjalanan Allah Nggak perjalanan Rasul Langsung Neraka Bidu Neraka Kasih Salah Sini Nekon 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 Tapi Ada lagi Orang Islam Yang berbahagia Dia itu Ya Tidak bersih Dari kesalahan Cuma Karena Dia Mohon Luar biasa Mohon Ampun Mohon Ini Dia berusaha Semaksimal Mungkin Sudah Ya Kesalahan Minta Sepuro Walhasil Usahanya Maksimal Dosanya Banyak Mati Tapi Dia ternyata Diampuni Dosanya Langsung Trik Lampu Ijul Suarko Itu Bay Bay Itu Itu Langsung Merokok Nggak usah Terus Langsung Itu Kalau Orangnya Itu Punya Totok Romo Tidak Beragama Dia Merasa Dosa Dia Merasa Kurang Tapi Dia Mengendelkan Engkau Ya Allah Sejelek Jelek Aku Hambamu Ini Aku Masih Punya Allah Tuhan Yang Paling Baik Yang Paling Pengampung Betapapun Besar Dosaku Masih Lebih Besar Rahmat Ya Allah Ini Totok Romo Betapapun Aku Telah Melakukan Kesalahan Tapi Engkau Ya Allah Permohonan Mahlukmu Yang Paling Jelek Kamu Terima Yaitu Iblis Iblis Itu Diterima Permintanya Waktu Dia Minta Allah Allah Kalau Saya Sudah Ditulis Begini Perkenankan Saya Minta Satu Saja Apa Berilah Aku Umur Yang Panjang Jangan Aku Matikan Sampai Hari Kiamat Saya Sepanjang Hidup Di Dunia Tidak Mati Mati Saya Tidak Akan Berhenti Siang Malam Setiap Saat Setiap Detik Akan Membalas Dendam Kepada Anak Keturunan Adam Ini Diterima Baik Permintaanmu Untuk Saya Perleng Umurmu Jadi Iblis Tidak Mati Mati Iblis Yang Wudo Nabi Adam Sampai Sekarang Ini Ketemu Kita Kita Masih Menangi Terus Tidak Mati Mati Nah Ini Kita Ini Ada Seorang Orang Alim Mati Nengus Rusak Dusok Apa Aku Oleh Kusalat Ya Laki Saya Kian Nai Mama Nek Aku Kembali Kepadamu Aku Bers Sujud Dibawah Kekuasaanmu Engkau Terima Atau Tidak Aku Datang Bukadamu Betapapun Aku Banyak Berdosa Tapi Aku Adalah Ambabu Sejelek Jelek Aku Aku Adalah Ambabu Iblis Selanap Yang Paling Terkutuk Masih Engkau Terima Doanya Waktu Dia Minta Umurnya Diperpan Masakan Gitu Seperti Orang Seperti Saya Tidak Mengaku Baik Tapi Kalau Dibanding Iblis Saya Sedikit Lebih Baik Iblis Penyerang Penyerang Tampi Dunga Masak Tidak 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 Memper Tidak Memper Tidak Masak Penyerang Tolak Buk 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 Dis Penyerang 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 Pelayan Punti 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 Pemerintah Punti Koruptor Masyarakat Punti Punti Keluarga Kali Sintan Punti Diakoni Suangking Amo Itu Nenek Pabek 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 Punti Sambil Menangis Diterima Diterima Uang Rumah Sok Salah Lant Ngelere Dilus Lus Karena Allah Allah Itu Maham Rahman Rahim Itu Lebih Daripada Seorang Ibu Seorang Ibu Anaknya Yang Nakal Yang Dugal Yang Sudah Nyakit Akhirnya Diusir Anak Ini Sepuluh Tahun Kita Kehilangan Akhirnya Satu Waktu Datang Dia Sudah Compan Camping Borok Pabek Kurus Kerik Datang Di Muka Pintu Ada Ibunya Siapa Kalau Anak Sampai Anak Rumin Seng Anak Kurus Kering Pucet Kadek Kudidok Mama Nius Cobanya Saya Tanya Sama Ibu Kira-kira Sampai Usir Sampai Sampai Terima Anak Terima Coba Ini Bapaknya Udah Dita Kone Bapaknya Rosok Mentalan Tapi Ibu Tidak Mentholo Masih Anak Biar Tau Nempiling Nabok Ibu Bapaknya Ngelarak Nih Hati Hilang Sepuluh Tahun Balik Kurus Kering Jompang Camping Dia Lalu Mencium Di Telapak Kaki Ibunya Bu Injallah Kepalaku Bu Kincini Lu Dari Aku Aku Menganakmu Yang Duraka Tapi Aku Akan Kembali Padamu Aku Mohon Coba Tek Henda Ibu Iger Aduh Itu Allah Lebih Dari Ibu Betapapun Dosamu Kalau Kamu Betul Betul Mau Kembali Kepada Allah Dengan Penuh Kesadaran Sikap Allah Kepadamu Melebih Ibu Tadis Sepuluh Kali Lebih Daripada Ibu Akan Diterima Karena Itu Kalau Orang Berdosa Betul Betul Bertobat Dalam Arti Menyesali Perbuatan Yang Lalu Dan Menghentikan Perbuatannya Hari ini Dan Tidak Akan Mengulangi Lagi Dosanya Maka Setiap Yang Namanya Tobat Itu Yang Diterima Maka Orang Yang Tobat Itu Seperti Tidak Punya Dosa Selal Sekali Itu Betul Nabi Itu Bersadar Itu Lumpur Kalau Pajusamu Ya Nampus Di Allah Luget Tapi Neng Menusau Kudu Jaluk Halal Ini Beda Ini Ini Salah Kepada Orang Tidak Cukup Diwacak Na Fatihah Do'ay Bama Ini Kirim Surat Halal Bi Halal Semua Kesalahan Saya Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Mohon Maaf Loh Enak Menyok Dosa Sayang Malu Dan Yang Datang Loh Berjumpet Berjumpet Ini Kau Guyan Betul Cukup Betul Di Surah Barang Sampian Rumeng Katak Teng Kula Sementen Kula Badi Masyola Kompeten Gada Terbun Sini Oh Mpun Mbak Yubok Tersanya Pukul Purni Loh Diku Niku Sarate Pun Hilang Pus Sob Nengan Tapi Inag Gusti Allah Betul Nusa Gata Balik Balik Nam Asal Teluh Sarah Tewong Jaluk Di Sepuro Tuzane Nek disalahan Allah Nomor siji menyesali Yang sudah betul-betul menyesal Kesalahan yang lalu Ini satu Harus penuh kesalahan Yang kedua Ikhla itu mencabut Seketika menghentikan Kesalahannya Yang ketiga Untuk tidak mengulangilah Kalau ini Tapi temenan pun Cuma kuyonan Kuyonan pun Astagfirullahaladzim Jaluk sepura Jaluk sepura Nangkusti Allah Saya ngempun Saya ngempun Saya ngempun Saya ngempun Saya ngempun Lepasnya nak Kuyonan itu Maksudnya Kenggir Maksudnya Waktun Tenggir wali Wali wedok Ropi Al-Ata Kita minta ampun kepada Allah Itu masih membutuhkan Minta ampun Kok rancang sekali Aku minta ampunan pada Allah Jadi Oleh ku jaluk sepura Aku kudu dijalui sepura Berarti jaluk sepura Karena aku jaluk sepura Nangkut Allah Itu artinya Takut Dia gak sungguh-sungguh Bertobatnya Ini saya Akhiriskan Saya dulu Ya ini kalau Terus-terus Saya nih lali Nanti Ini sudah Larut Ini saya minta maaf Ini Selalu pengajian Itu kadung Kadung Ya apa ini Seperti Ya apa asik Apa lupa Namanya ini Jadi saya Akhiriskan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton yang kami muliakan Berikut ini Marilah kita Bersama-sama meresapi Pengajian Pada tanggal 19 April